Intro Oke, kali ini Hanum akan membuat minuman kesukaan Hanum nih Iya nih, ini kita bakal bikin Pas banget loh, ini soalnya lagi dingin banget ya Di rumah juga kan pasti lagi hujan nih cuacanya Coba dibuat, apa ini namanya? Wedang Jahe Memang ini kalau tadi Prabu bilang musim hujan sudah datang untuk menghangatkan Tentunya ini sudah ada bahan-bahan yang bisa kita bikin untuk anget-anget gitu ya Bahannya apa aja, yang pertama ada jahe pastinya namanya juga udang jahe ya Ya mungkin ya Lalu juga ada gula merah ya Pak Mirsa ya Dan juga ada ini gula batu Cukup ya, sebetulnya bahannya simpel banget untuk membuat udang jahe Benar sekali, kita akan langsung mulai kali ya Gimana, gimana, gimana Jadi karena sebetulnya kan kalau jahenya kan emang harus diparut dulu kan ya Prabu Kita udah ada yang udah diparut nih, udah siap, udah ready Jadi biasa dipotong-potong dulu jahenya terus parut Parut, nah terus kita udah punya gula yang sudah dicairkan Udah dicairin gulanya Nah, sekarang kita mulai bikin ya Mungkin karena gelasnya ini untuk dua orang jadi gak usah terlalu banyak kali ya Prabu ya Boleh, boleh, boleh Kita bikinnya pertama udah pasti gula merah Coba Hanum yang buat ini Coba ya Ini berarti wedang jahe ala Aziza Hanum nih Semoga lezat ya Prabu ya rasanya Prabu suka manis gak sih? Gak terlalu Gak terlalu ya, berarti mungkin dua setengah sendok cukup ya Nah, kalau saya kamu suka manis berarti gulanya harus dominan Kenapa kamu suka yang manis-manis? Karena saya suka ngaca Oh, salah Oh, gitu ya Salah jawab ya Enak aja Suka ngaca jadi bukannya nanti diabetes Iya sih makanya makin manis ya Tuh kan jadi salah lagi nih Nah, karena gulanya udah semuanya Selanjutnya kita akan memberikan jahe ya Prabu ya Apa air dulu? Jahe apa air dulu? Gini, gini, gini Jahe Makhlu jarang masuk dapur jadi ketawa nih begini nih Aduh Ini bisa dengan dua cara jahenya bisa di filter atau disaring ya Atau juga nanti bisa ditubruk aja Hanum katanya mau coba ntar yang ditubruk langsung ya Ditubruk bener Ini jahenya kan kayak gini nih Pak Mirsa ya Sekarang kita coba tuang kaya pun udah Udah air panas ya Prabu ya Iya, air panas Udah ada air panas Mas Tanung Awas air panas Iya Oh Pelan-pelan Biar tirif Nah Ini kan pasti sari pati jahenya turun gitu ya Ke dalam gelas Cukup ya Aduh, aromanya udah keciut Ini gulanya ya Apa ya? Gula batu Karena kamu suka yang manis manis Oh iya benar, benar, benar Biar semakin manis Aduh ini cocok banget nih hidangan yang di udara dingin Demikian Ini tuh ngetuk yang ini udah Ini udah Ini udah Nanti dulu Oke Berarti cuma untuk satu kali pakai aja kan Iya Kamu biar produce-nya tetap Tetap mantep gitu Oke Kita tuang satu lagi Nah Kamu suka yang cepet-cepet ya Iya nih Anaknya Cukup Anak kita menau banget Temennya istan Oke Tapi pemirsa bisa pilih ya Mau pakai gula batu atau gula merah aja juga boleh Ini sih karena hanum suka yang manis manis Special case ya Kasih gula batu lagi Nah Aduk-aduk kali ya Aduk Ini yang pakai gula batu ya Yang Tidak menggunakan gula batu Gulanya sedikit tadi kalau yang ini Tapi kalau mau ditubruk juga bisa nih Coba hanum Ayo Sekarang hanum lagi Yang suka nubruk-nubruk Kita bikin Jahe tubruk Yang doya nubruk-nubruk Yang penting jangan nubruk Yang listrik ya Tubruk jahe Tubruk jahe aja Gula merahnya sebelum Gula kita pakai gula batu ini Oh gula batu aja Karena ini langsung semuanya Apabila Anda Aduk males udah nyaring-nyaring Gak masalah Kita bisa langsung tubruk ini pakai gula batu Jahe Dan air Cukup kali ya Sekarang kita coba Wedang jahe Sedap sekali Nah ini punya prabu tadi Ini misalnya Punya prabu Ini punya hanum yang manis Ada satu lagi nih Nantilah Cheers Yes Aduh enaknya Yampun Yampun Menghangatkan hati dan tubuh Iya Tunggu menghangatkan ada apa sih Kita kan ingin banget prabu hari ini Bye